Intro Masih di kawasan curang segan ini, ternyata gak cuma terkenal sama bumi perkemahannya aja lho. Kali ini tim pesona lagi OTW menuju destinasi wisata yang masih satu lingkup dengan kawasan bumi perkemahan, yakni Aeterjun Jurang Senggani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah melalui berbagai tantangan selama perjalanan, akhirnya sampai juga di Aeterjun Jurang Senggani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Air terjun inilah yang awalnya bernama Jurang Senggani. Untuk memudahkan penyebutan, akhirnya seluruh area termasuk bumi perkemahan dianggap sebagai wana wisata Jurang Senggani Tulung Agung. Berada di ketinggian 1.200 meter permukaan air laut membuat udara di sini semakin dingin. Apalagi lokasinya di tengah hutan lereng Gunung Wilis. Air terjun alami yang terbentuk di pegunungan ini memiliki debit air yang tidak deras, beradu dengan bebatuan di bawahnya yang menimbulkan bunyi gemericik. Tak sabar ingin menikmati segaranya air terjun ini, tim pesona pun mendekati tepian air terjun ini. Mumpung di alam, rasanya nikmat banget menghirup udara yang bersih sembari ditemani suara gemericik air terjun. Paket komplit sobak dan pastinya pengalaman tak terlupakan. Akses jalan yang sulit saat ini tak akan diusahakan untuk dibenahi oleh Pogdarwis Jurang Senggani, berkoordinasi dengan Pemkap Tulung Agung Sobat. Tapi buat kalian yang suka mengeksplor wisata alam, air terjun Jurang Senggani menanti kalian. Untuk pengembangnya ke depan, karena disini identitik dengan air terjun, untuk sementara ini jalur ke air terjun memang masih belum bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4. Roda 2 pun itu harus yang sepatnya trail. Kita berharap dari pihak-pihak yang terkait, mungkin pemerintah bisa untuk mengembangkan jalur yang ada di air terjun khususnya. Untuk persiapan ke sana ada ya Pak? Insya Allah kami berhubungan dengan dinaslinya yang terkait untuk menambah atau memperbaiki fasilitas untuk jalur ke air terjun. Di musim penghujan, biasanya air terjun Jurang Senggani ini memiliki debit air yang lebih deras. Kebetulan tim pesona berkunjung saat mulai memasuki musim kemarau, Makanya debit air terjun gak deras dan aman kalau kita mendekat. Buat sobat yang pengen mengabadikan momen, tinggal ambil kamera dan swap foto sepuasnya di air terjun Jurang Senggani ini. Air terjun Jurang Senggani mulai buka pukul 07.00 dan tutup jam 17.00 waktu Indonesia Barat ya sobat. Jangan datang di luar jam buka karena menyangkut faktor keamanan dari pengunjung. Aliran air terjun Jurang Senggani emang benar-benar jernih. Gak heran kalau banyak yang kagum akan kecantikannya. Airnya yang dingin, jernih serta udaranya yang sejuk emang wajib banget kalian tahu. Kalau ketulung agung jangan lupa mampir ke wisata Jurang Senggani ya. Recommended banget sobat. Kawasan wisata air terjun Jurang Senggani ini cocok banget bagi sobat yang membutuhkan tempat untuk healing. Suasana air terjun ini sangat tepat bagi sobat pesona yang ingin melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan. So gimana tertarik untuk berkunjung ke sini? Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan bawa kembali sampah kalian ya sobat. Yang paling penting selalu terapkan protokol kesehatan agar semua aman dan bebas dari virus corona. Dan jujur tinggi peraturan tertulis dan tidak tertulis di kawasan Jurang Senggani ya. Yang pasti untuk mempersiapkan protokol kesehatannya mas. Untuk protokol kesehatan kami sebagai pengelola selalu menyiapkan tempat cuci tangan dan selalu menyalankan dan untuk pengunjung itu selalu pakai masker dan jaga jarak. Kami menghimbau untuk teman-teman atau pengunjung yang mau hadir ke Jurang Senggani. Yang pertama kami selalu pengelola wisata Jurang Senggani siap untuk menerima para pengunjung asalkan yang pertama kita tetap memprioritaskan protokol kesehatan itu yang pertama. Yang kedua harus mematuhi aturan-aturan yang ada di wisata kami. Misalnya dilarang untuk membawa minuman keras dan lain-lainnya untuk seakan-akan untuk merigakan urang lain itu memang dilarang dari pengelola kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!